Kada TV lokal terpercaya Selamat malam pemirsa saya kembali menemani Anda dalam News 19 Kita langsung ke informasi pertama 13 tahun sejak didirikan Rusunawa Bestari Kota Probolinggo, Jawa Timur tidak kunjung diselesaikan Seorang warga sambil membawa sertifikat menyegel Rusunawa Selain itu warga yang mengaku sebagian tanahnya di atas bangunan Rusunawa ini Akan melakukan gugatan hukum ke wali kota dua periode mulai 2004 hingga 2014 di era HM Bukhari Jengkel karena tanah seluas 9.500 meter persegi tidak ada titik temu penyelesaiannya Bukhari Muslim 65 tahun warga Kelurahan dan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur Segel rumah susun sederhana Sewa Bestari pada Senin Siang Aksi penyegelan ini membuat penghuni di 98 unit rumah susun sederhana Sewa Bestari resah Akibat aksi yang dilakukan warga mengaku pemilik tanah dipakai untuk pembangunan Rusunawa Sambil membawa poster gedung ini disegel oleh pemiliknya dan sertifikat dengan nomor 1010 Dengan ruas 9.500 meter persegi pemilik sebagian tanah yang dibangun Rusunawa juga pasang poster di depan pagar dan pintu masuk ke Rusunawa Bestari Selain itu Bukhari Muslim akan melakukan gugatan hukum di era pemerintahan wali kota dua periode Yakni 2004 hingga 2009 dan periode kedua 2009 hingga ke 2014 HM Bukhari Salah satu penghuni Rusunawa Bestari kaget dan resah dengan aksi penyegelan Karena sudah lama tinggal di Rusunawa dengan tentram dan aman Dan diminta pemerintah untuk segera menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya agar segera selesai permasalahan ini Anak-anak ya besar disini semua sampai sekarang sudah dewasa semua Pak dengan disegelnya ini Rusunawa ini gimana Pak? Ya gelisah ya merasa gak tentram ya keaman Gimana ya kok bisa baru sekarang ada masalah beginilah dari dulu-dulu gimana Dari awal dibangun ya Angkat awal dibangun Enjo-enjo aja sampe bisa di rumah susun Berapa tahun disini Pak? Saya dari awal Gimana Pak kalau ini sampai terjadi gugatan hukum? Berjari kan jalan keluarnya supaya gimana Ya memang orang disini rata-rata dan juga orang kelas bawah Ya seakanlah jalan keluar bisa dapat tempat dimanapun Seandainya memang dipindah ya harus Yang siapanya yang harus bertanggung Bori muslim pemilik tanah dan segel Rusunawa Mau mengambil tanah sisa dari jalan kurang lebih 6.000 meter persegi Dan dibangun Rusunawa masih hak saya Dan pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini Apa tanah saya mau diganti atau mau dibeli? Kenapa kok ini sampai digugat kembali nih? Kenapa kok digugat kembali nih Pak? Karena saya mau ngambil sisa dari jalan kurang lebih 6.000 Yang dibangun Rusunawa itu masih hak saya Belum dibayar atau gimana? Tidak ada transaksi jual-beli Cuman dulu itu 9.500 ribu Dipotong jalan kurang lebih 3.500 Berarti sisa 6.000 Seandainya waktu itu setelah kena jalan itu diproses pemecahan Ya sisanya harus kembali ke saya Karena yang kena jalan saya sudah dapat ganti Ini tutupan apa ini? Untuk tanya apa ini? Segera menyelesaikan persoalan ini Apa mau diganti tanah saya? Atau mau dibeli tanah saya? Yang jelas ini pertanyaan publik Mungkin seluruh Indonesia akan bertanya-tanya Rusunawa besar kayak gini bangun di atas tanah sawah Belum dikerikan dan milik masyarakat gitu loh Di era pemerintahan siapa itu? Di era rejim yang sebelumnya? Pak Buhari atau buruk ini? Buhari Buhari Kalau tidak diselesaikan apa Pak yang akan dilakukan? Ahmad Wayudi Kabit aset Pemkot Probolinggo Akan melakukan cross-check kebenaran Atas pengakuan ini Menurut data tanah bangunan Rusunawa Sudah masuk data aset pemerintah kota Probolinggo Ini tadi ada penyegilan Pak Mungkin seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah kota sendiri? Kami hanya mencatat asetnya saja Pak Sudah Pak Berarti bangunan ini berdiri di atas SHM milik warga ya? Kami tidak bisa memastikan Pak Itu ya Kamu masih akan di cross-check dulu Pak ya Bahasanya di cross-check Bukan di cross-check Pak Di jaket sudah Sistem kami Cuma saat ini Pak Haji Sehidupikatnya masih SHM Kita tidak tahu Pak Karena kami belum tahu Cuma sudah ketemu Pak Fauari Muslim Tapi kami belum tahu Ketukup opi Nah saat ini beliau Mau menampilkan surat Kota Probolinggo Bocara Mereka sendiri sudah tercakap Sebagai av 타ara itu Aset pak Aset pak Aset ya Hingga 2014 HM Buhari Kalau tidak ada penyelesaiannya Dari Probolinggo Jawa Timur Tim Liputan Gada TV Melaporkan